Hai Allah wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini jam 1 siang kita sudah melaksanakan kegiatan coming morning di India dan UK dan juga Renegada Ransway Jakarta berkait beberapa isu yang memang sekarang cukup hangat di Tanjung Perak berkait CEISA dan juga implementasi SSM kuisi yang baru dilaunching tanggal 15 Juli untuk Tanjung Perak tentunya ini kita berharap informasi ini bisa memberikan satu gambaran kepada teman-teman anggota Alfi terutama khususnya di Tanjung Perak berikan pencerahan dan advice terkait kelancaran dokumen SSM Perjalan maupun CEISA perlu juga saya sampaikan beberapa agenda di Alfi selain kegiatan program kerja yang sekarang ini berlangsung kemarin kita juga sudah mengadakan pameran di depan temen dalam negeri DPR lindak ya soalnya DPR lindak dan sudah di laksanam pada tanggal 7 ya kita akan terus melaksanakan kegiatan program kerja ini sosialisasi ke depan juga ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan untuk melakukan kegiatan sampai di akhir tahun tentunya kita berharap dari teman-teman media kita bisa dibantu untuk branding sosial di kegiatan-kegiatan Alfi kami juga sudah ada kerjasama dengan Ransok untuk media cetak kami juga ingin di media sosial terus di launching sehingga effort dan benefit yang bisa didapat dari teman-teman anggota Alfi bisa kita bisa menunjukkan itu kepada anggota Alfi semua mungkin ada pertanyaan iya kan kesannya sendiri Pak itu atau aplikasi atau bagaimana Pak Iri? ini saya kenalkan karena kita berempat saya kenalkan juga kan kadang-kadang saya sendiri terus nih ya saya kenalkan ini Pak Husni WKU bidang kepelabuanan dan kepabianan sebelumnya saya kenalkan juga Pak Erick sebagai WKU bidang organisasi modul timodah monggo nanti silahkan kita bareng-bareng jawab ya monggo silahkan Pak Husni baik cesai ini merupakan aplikasi baru dari pihak biada cukai awalnya kita menggunakan mekanisme modul PIB kalau modul PIB itu memang ada software tersendiri tapi ketika kita cesai ini udah underweb artinya kemudahan dapat dilakukan oleh seluruh pengguna jasa digunakan bisa dimana saja ini memang kelebihan daripada cesa namun ada kekurangannya ketika naik banyak orang yang upload data di dalam web dan rawannya tadi sampai disampaikan oleh teman-teman dari Gajukai maupun dari RNSW rawan terhadap virus dan lain-lainnya sehingga mungkin menyebabkan jadi problem jadi dengan adanya cesa ini dengan adanya SSM di LNSW sebagai leader sektornya dari seluruh departemen ada 18 kementerian dan lembaga yang ikut ada di dalam sana itu memudahkan memudahkan kita selaku pengguna jasa kita cukup meng-input satu kali masuk ke dalam servernya apakah itu di SSM atau di CESA maka secara otomatiknya bergerak dokumen-dokumen itu ke masing-masing kementerian dan lembaga yang ada dan ini terintegrasi dan inilah kelebihan yang bisa kita dapat namun tetap dalam satu perubahan dari mekanisme yang dulunya menggunakan modul pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul makanya program kerja kita mengadakan acara coffee morning ini salah satunya untuk mencairkan apa-apa yang menjadi problem dan Alhamdulillah Alfi selama ini Alfi jatim khususnya dalam bulan ini aja sudah beberapa bulan ini kita sudah melakukan coffee morning ke terminal operator dan ini regulasi regulator itu mungkin tambahin dari saya ada yang tambahin lagi yang lain untuk pemudahan para pengguna jasa pengguna jasanya adalah para anggota Alfi karena memang harus single submission dibayangin kalau misalnya submit yang banyak itu akan menjadi ribet nah ini teknologi dan selalu di upgrade dan ini terus disosialisasikan karena memang banyak ketentuan regulasi baik pengangkut komoditi kemudian industri dan lainnya yang masuk di dalam situ jadi ini adalah integrasi sistem yang disiapkan oleh pemerintah tentunya kita Alfi adalah dalam mensosialisikan dan meng-update secara terus menerus dan berkelanjutan ini baru 4.0 pak ya untuk yang kelanjutan 5 poin ini pak yang di teknologi AI nya pak dari Alfi sendiri juga ada untuk menuju ke sana nggak pak sampai saat ini kita memang 4.0 ya pak ya 4.0 ya pak ya karena memang 4.0 ini kita juga baru mandatori di September 2023 jadi perjalanan waktu ini baru setengah tahun pak bahkan Jawa Timur ini terutama di Surabaya ini sebagai alat proyek yang mandatori tidak dibuka kembali ke modul bahkan Jakarta pun baru di mandatori di tanggal 15 Juli kemarin di mandatori jadi kita benar-benar memang ingin mengawal sehingga kegiatan CSR 4.0 sistem ini terus bisa berlangsung dengan baik dan lancang sehingga setiap update berita informasi hot issue yang terkait kemasalahan-permasalahan kita langsung upload dengan biaya dan cukai kebetulan Alhamdulillah biaya cukai Tanjung Perak ini sangat komunikatif responsibel dan sangat bekerja sama dengan kita sehingga semua kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi dengan pengguna jasa dan BK ini sangat tepat dan tepat waktunya seperti contohnya tepat saat ini implementasi yang SSM ini ini baru tanggal 15 Juli makanya kita cepat sosialisasi supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang akan timbul nantinya makanya itu pak harapannya pak dari pertemuan ini pak harapannya ya tentunya kita sebagai asosiasi yang mengawal terus kegiatan-kegiatan sistem maupun kegiatan perkembangan yang ada di komunal maupun di regulator ini berkewajiban untuk mengawal angkota yang mendapat kesulitan sehingga terus menjadi memberikan kelancaran kebaikan bagi anggota dalam melakukan akor bisnis ini dan juga cara salah satunya mungkin mungkin juga inilah tugas fungsi daripada asosiasi asosiasi bukan hanya cuman sekedar bentuk saja artinya kumpulan tapi bisa memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya yang memang mereka menghadapi kesulitan dan kami beberapa kali melakukan asistensi kepada anggota-anggota yang memang ada masalah nah inilah salah satu tugas dan fungsi daripada asosiasi untuk bisa memberikan bantuan kepada para anggotanya kira-kira itu baik dan menambahkan terkait dengan memang hitam ini kan pertemuan kita yang mungkin tadi sebilang sekali tiga kalinya tapi dengan adanya nanti pemerintahan baru kami juga akan mengawal karena jangan sampai program yang sudah bagus ini berdikat berganti tapi akan diseputakan lagi karena menjadikan kalau ini putus lagi otomatis muka apa bahasanya wajah pemerintah ini kan juga di mata dunia kan tapi kami dari asosiasi cukup support mendukung terkait dengan yang ada di telepon atau yang ada di bandara ini itu dari kami untuk menambahkannya teman-teman kita berharap kita berharap kegiatan operasinya terkait mekanisme bisnisnya kita berharap selalu dengan teman-teman mengurus bahwa kita harus mempunyai satu effort yang baik kepada anggota sehingga anggota melihat ada benefit ya tadi saya sudah disampaikan sama kalau ini organisasi tidak hanya untuk branding saja tapi bagaimana kita bisa menciptakan benefit bagi anggotanya ya itu makin ada yang tambahkan? baik terima kasih Bapak nomor kontainer itu kan harus diisi nomor seal ya nah diisi nomor seal begitu diisi nomor seal sudah selesai semua nah terakhir itu kan bc1-1 berkeluar begitu bc1-1 keluar itu harus saya isikan nomor sealnya hilang nah begitu hilang kalau mau proses ulang harus isi lagi pak nomor sealnya kalau 1 atau 2 kontainer nggak apa-apa pak tapi kalau sampai lebih dari 10 kontainer ya bolak-balik diisi itu pak itu terlalu dibantu terus saya juga agak sulit kan nih misalnya kalau misalnya ada pendala selain di grup ya untuk hubungi ini ini paham menurut saya karena importer kan gada-gada mana nggak ada datanya nggak ada itu gimana ya saya harus menurutkan ke importer kalau memang ini ada pendala jadi sih pak terima kasih oke gitu tapi saya mau bertanya gini itu kan informasi hanya DNP MPB saya mau bertanya kemarin juga di grup juga sudah di jam juasa pak paham tapi saya kurang lagi jadi saya tanya lagi ketemu langsung begini pak status PIB nya itu not tool gitu pak apakah not tool itu bisa muncul juga pak di kolom monitor program ini ini kan awalnya kita itu memang sudah diisi terus menarik itu kan harapannya itu kita pengen mengambil data yang balik dari manifest cuman ternyata balikannya nomor siling dari data manifest kosong mana jadi jadi ini itu sudah masuk di perbaikan kita mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki jadi gak mudah balik cuman memang pilihannya akhirnya kan yang sudah kalau sudah kemarin kita disini yaudah kalau sudah diandri gak nanti dipahami risiko kalau misalkan ada yang beda itu risiko dari kita gak melipis kalau misalkan di manifest ada mungkin itu tapi mohon nampal sekarang kemudian terkait dengan saluran sebenarnya beberapa saluran untuk yang apa menghubungi LSW memang ada email kemudian ada chat yang LSW ada juga telepon telepon ini juga memang luar biasa nih artinya luar biasa susahnya kan mungkin luar biasa susahnya memang banyak yang di kebetulan juga kalau kita lihat di trafficnya telepon yang masuk itu di tahun sekarang itu dalam satu semester itu sudah sama seperti satu tahun kemarin jadi kenaikannya luar biasa jadi ya mungkin kita kita akan evolusi karena memang kalau sekarang kita masih open pak maksudnya masih open itu ibaratnya mau nanya apa aja masih masih yang yang sudah masuk maksudnya ya yang begitu sudah berhasil masuk itu nggak dibatasi kalau sebelumnya kan dibatasin tuh pilih satu apa dua apa sekarang kan kayaknya nah plus tidak ada timer nih pak tidak ada timer nih ini plus minus ya ini yang plus minus saya tidak hafal nomor-nomor ya tapi kalau tadi mau menanyakan ini apa aja tadi memang ada ada email kemudian yang nomor tadi sama chat chat sendiri memang seingat saya kalau sudah sore nggak nggak langsung nggak langsung respon tapi dia akan dipelarikan ke email oke oke kita lihat ya kalau saya bilang kita lihat tim si mergi tanpa henti oke satu kita lihat tim si mergi tanpa henti oke 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 luar biasa selamat selamat panjang umur kita kan kita sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia yeay itu ternyata kamu kamu enumur terimu itu saya sehat dan kamu itu 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 kita kita itu Terima kasih.